Halo Ibu, Bapak dan Saudara sekalian. Harap disimak ya, saya akan berbagi pengalaman penting nih. Tentang Puskesmas yang semakin siap dengan adaptasi kebiasaan baru. Dan pelayanan kesehatan dasar lainnya lho. Agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Nah tuh, lihat. Semua fasilitas sudah disiapkan. Pengunjung dibatasi lho. Dan fasilitas cuci tangan telah tersedia buat kita-kita. Jadi nggak ada alasan lagi untuk ragu-ragu datang. Tapi kita mesti menerapkan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Ayo saling mengingatkan, buat kesehatan kita-kita juga kan? Petugas kesehatan sudah terlatih dan aman. Karena dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai sesuai peruntukannya. Buat kita makin pede. Namun ingat, kita masih dalam masa pandemi. Jadi, siapapun yang sedang berada di puskesmas, termasuk petugas kesehatan, harus selalu konsisten menerapkan tiga perilaku kunci. Eits, jangan lupa administrasinya. Sudah tersedia kok, dengan aman dan gampang. Satu lagi, sebelum pulang, ambil dulu obatnya dengan tetap menjaga jarak saat menunggu atau berkomunikasi. Nah, ikuti aja petunjuk keluar lewat pintu yang telah disediakan, untuk menghindari kerumunan. Mari bersama-sama menerapkan adaptasi kebiasaan baru, agar kita dapat saling melindungi dan mewujudkan norma baru yang aman dan produktif. Berubah usir wabah. Mengikuti kelas ibu hamil itu sangat penting. Menjaga tubuh tetap sehat, guna mempersiapkan proses persalinan. Mulai dari perawatan kehamilan hingga perawatan pasca persalinan. Asupan gizi juga harus cukup, itu untuk saya dan si buah hati. Jangan lupa, konsumsi tablet tambah darah secara rutin. Ini ibu Ningsih, inilah putri keduanya. Dan ini, Pak Lantau, suami tercinta. Ibu Ningsih dan keluarganya tinggal di sebuah desa yang sangat jauh berbukit-bukit. Jarak dari desa di mana ibu Ningsih tinggal di sebuah desa yang sangat jauh berbukit-bukit. Dan ini, Pak Lantau, suami ibu Ningsih, seorang pekerja serabutan. Bahkan, kadang harus pulang larut malam demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Kali ini adalah kehamilan ibu Ningsih yang ketiga. Ana, anak pertamanya, meninggal dalam perjalanan dirujuk ke puskesmas. Ila, anak yang kedua, saat ini baru berusia dua tahun. Beruntung saat dilahirkan, walau sempat dilakukan pertolongan oleh dukun setempat, Ila lahir dengan selamat. Kebetulan saat itu, bidan desa, seorang gadis muda yang baru setahun lalu lulus pendidikan, ada di tempat. Saat ini, usia kehamilan ibu Ningsih sudah tinggal menunggu hari. Selama kehamilannya, ibu Ningsih memeriksakan kehamilannya tiga kali ke puskesmas dan selalu didampingi oleh suami. Tiba saatnya, ibu Ningsih melahirkan. Air ketuban sudah pecah, suami pun terkejut dan bingung berlari ke rumah bidan. Sayang sekali, bidan desa sedang tidak ada di tempat dan tanpa pikir panjang lagi, segera memanggil dukun yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah 12 jam perjuangan ibu Ningsih, bayi pun lahir. Tetapi terjadi pendarahan yang terus menerus. Ibu dukun terlihat bingung, mengambil segelas air, membaca jampi-jampi, dan berusaha menenangkan. Akan tetapi, pendarahan semakin hebat. Melihat kondisi istrinya, Pak Lanto semakin panik. Pak Lanto berusaha mencari bantuan ke beberapa tetangganya, namun sia-sia. Dalam kebingungannya, tiba-tiba melintas mobil pengangkut sayur. Dengan nekatnya, Pak Lanto berdiri menghadang mobil itu dan meminta untuk mengantar istrinya ke puskesmas. Supir pun bersedia membantu. Segera saja, ibu Ningsih diangkut bersama sayur-mayur menuju puskesmas. Supir pun segera tancap gas. Melaju jalan berliku dan berbatu, tak dihiraukannya, demi misi keselamatan. Setibanya di puskesmas, bidan jaga seorang diri di puskesmas kesulitan untuk menangani ibu Ningsih. Setelah memasang satu jalur infus, ibu Ningsih segera dirujuk ke RSUD di kabupaten. Bidan segera menyiapkan ambulan. Sayangnya, saat itu petugas pengendara ambulan masih berada di desa tetangga. Sehingga mereka harus menunggu 30 menit sebelum bisa menuju ke RS kabupaten. Di RS, dokter jaga berupaya melakukan upaya penyelamatan. Akan tetapi, pendarahan terus berlangsung. Dokter spesialis sulit dihubungi. Akhirnya, ibu Ningsih tidak dapat diselamatkan. Ibu Cicih tinggal di kecamatan dekat dengan pusat kesehatan. Di usianya yang ke-31 tahun, ibu Cicih hamil untuk pertama kalinya. Sabtu sore, ibu Cicih datang ke sebuah rumah sakit bersalin terdekat karena merasa sudah akan melahirkan. Setibanya di rumah sakit bersalin, kondisi tekanan darah bu Cicih sangat tinggi. Maka, bidan jaga pada rumah sakit bersalin tersebut menyuruh untuk segera dibawa ke RS UD tanpa pengobatan maupun pengantaran. Sesampainya di kamar bersalin RS UD, ibu Cicih diperiksa kembali tekanan darahnya makin tinggi, mencapai 200 per 120 dan jantung janin lemah. Maka, bidan jaga menghubungi dokter spesialis kebidanan. Baik telpon klinik prakteknya maupun telpon selulernya, keduanya tidak dapat dihubungi. Lalu, bidan menghubungi dokter spesialis kebidanan lain dan dokter memerintahkan untuk melakukan stabilisasi. Minggu pagi, bidan jaga mengkhawatirkan kondisi janin dan memeriksa tekanan darah ibu Cicih. Hasil yang didapat masih tinggi, 180 per 100. Kondisi ini dilaporkan kepada dokter spesialis kebidanan. Karena kondisi tersebut, dokter belum bisa melakukan operasi dan menunggu kondisi ibu dengan tekanan darah normal. Ibu Cicih pun menunggu kembali semalam. Keesokan harinya, pada hari Senin, dokter mengunjungi ibu Cicih dan merencanakan untuk melakukan operasi. Dokter anestesi pun dihubungi. Setelah mempelajari kondisi ibu Cicih, dokter anestesi menolak untuk melakukan pembiusan dengan alasan kondisi ibu Cicih belum optimal. Sore itu, ibu Cicih dan bayinya meninggal. Andai saja ibu Cicih memiliki kesempatan memeriksakan kehamilan secara berkualitas dan bidan desa selalu ditempat. Andai saja ibu Cicih tidak terlambat dirujuk, tidak mengalami kelambatan pengambilan keputusan, dan tidak mengalami kelambatan dalam pelayanan. Andai pelayanan emergensi 24 jam yang berkualitas dapat diberikan kepada para ibu yang mengalami penyulit pada saat persalinan, maka ini menunjukkan bahwa hak ibu terpenuhi dalam sistem kesehatan yang berjalan baik. Ini adalah kisah yang terjadi di sekitar kita, tidak peduli dimanapun kita tinggal. Kisah yang juga bisa dialami jutaan perempuan di Indonesia. Sebelum acara hari ini dibuka, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan dan arahan oleh Direktur Gisi dan KIA atau yang mewakili. Yang kedua, sambutan oleh perwakilan dari Kemenko PMK. Yang ketiga, sosialisasi e-kohort fitur jam persal oleh tim IT e-kohort dilanjutkan dengan sosialisasi alur pengklaiman dan verifikasi klaim di FKTP dan FKRTL melalui P-Care dan V-Claim oleh tim IT Direksi Bidang Strategi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Yang kelima, sosialisasi e-klaim fitur jam persal oleh tim IT Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan rencana tindak lanjut yang akan dimoderatori oleh Ketua Tim Kerja Surveillance Gisi dan KIA dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan dan arahan yang akan disampaikan oleh Dr. Ningrum selaku Ketua Tim Kerja Surveillance Gisi dan KIA. Kepada Luther Ningrum, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bapak-Ibu? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati, para narasumber dari Tim Eko Hot, dari Pusjak, kemudian dari BPJS. Yang saya hormati, Bapak-Ibu dari Diner Kesehatan, 34 Provinsi dan 514 Kabupaten Kota. Yang saya hormati, Bapak-Ibu dari BPJS Cabang maupun Ranting, kemudian dari rumah sakit, perwakilan rumah sakit, perwakilan puskesmas, klinik, dan fasihan keselainya, serta para peserta pertemuan, senang sekali bisa bertemu kembali di hari kedua untuk kegiatan sosialisasi pelaksanaan jam persal di tahun 2022. Kemarin hari pertama, kita sudah bersama-sama mengikuti launching pelaksanaan jam persal yang dihadiri oleh selain dari Kementerian Kesehatan, dari Diner Kesehatan, juga dari Lintas Sektor, dari Kemenko PMK, dari Kemen SOS, dari Kemen Degri, dan dari BPJS. Nah, ini hari kedua ini, kita akan fokus untuk sosialisasi terkait sistem informasi yang kita gunakan dalam pelaksanaan program jam persal ini. Jadi, Direkturat Gisi dan KIA sudah bekerjasama dengan BPJS dan juga dengan Pusjak untuk mengintegrasikan ECOHOT dengan PICARE, E-CLEM, V-CLEM, sehingga nanti proses pelaksanaan program jam persal ini bisa berjalan dan juga termasuk sistem pengklaimannya. Tujuan dari pertemuan hari ini adalah mensosialisasikan bagaimana penginputan kepesertaan peserta jam persal dan juga validasinya dari NIK, kemudian validasi SKTM, validasi kepesertaan JKN, peserta JKN atau bukan, dan juga bagaimana meng-input nomor rekening dari pasien KES yang nantinya akan sebagai nomor rekening untuk mentransfer hasil klaim dari klaim yang diajukan oleh Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, nanti juga mekanisme pengklaiman melalui PICARE maupun melalui iklim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi penggunaan sistem informasi terpadu untuk program jam persal, saya buka acara resmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridoi upaya kita bersama melalui pengembangan sistem informasi untuk program jam persal ini, sehingga kita harapkan berdampak signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal neonatal dan dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia. Antas nama Direktur Gisi dan KIA Dr. Enamulati MSC CMFM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ningrum, atas pembukaan dan arahannya. kita lanjutkan ke langkaian acara selanjutnya yaitu sosialisasi e-kohort fitur jam persal oleh tim IT e-kohort. Kepada Pak Resna, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini perwakilan dari PT Dimensi yang hari ini akan mensosialisasi untuk penginputan data sasaran jam persal pada aplikasi e-kohortnya. Untuk menu jam persal di akun e-kohort ini sebenarnya untuk menginput data sasarannya menggunakan akun dari masing-masing puskesmas atau rumah sakit. Jadi bukan dari akun tenaga kesehatan yang seperti biasa untuk penginputan pelayanan e-kohort itu masih menggunakan akun akus tapi untuk penginputan data sasaran jam persal di sini menggunakan akun paskes bisa dari puskesmas maupun dari rumah sakit. Sebelum menginput data sasaran jam persal mungkin saya mau mengingatkan kembali untuk masing-masing paskes menambahkan nomor rekening jam persal pada akun paskes itu sendiri. Jadi mungkin sebelumnya pada akun paskes untuk mengisi nomor rekening ada di menu edit profile di masing-masing akun dari paskes itu sendiri. Tapi untuk sekarang penginputan nomor rekening jam persal itu ada di menu tersendiri. Mungkin untuk tampilan awalnya menggunakan login akun puskesmas lalu di akun puskesmas itu sendiri nanti akan muncul di sub menu jam persalnya itu ada daftar nomor rekening jam persal. Jadi masing-masing akun puskesmas atau rumah sakit tapi dari daftar nomor rekening tersebut. Kemudian nanti akan muncul daftar dari semua medis lembaga yang ada di akun tersebut. Mungkin kalau dari akun di inkas ini sama ya bisa dari menu jam persal lalu nanti akan terlihat semua list dari nama lembaga di dinas kesehatan tersebut. Tapi kalau untuk akun fasil kesehatan hanya terlihat nama lembaga dari fasil kesehatan itu sendiri. Mungkin di sini sebagai contoh masih kosong untuk beberapa kolom ya seperti nomor NPP nama bank nomor rekening serta beberapa kolom yang harus dilengkapi kembali. lalu melengkapi dari kolom-kolom yang ada di data lembaga yang masih kosong ini. Mungkin bisa dilengkapi dari nomor NPP-nya alamat lengkap dari FASCAS itu sendiri. Lalu diisi dengan kode POS serta data jam persal dari pilihan bank nomor rekening serta di sini ada nama rekening yang harus sesuai dengan nama FASCAS. Mungkin di sini nanti bisa disesuaikan antara nama lembaga sama nama pemilik rekeningnya. Jadi mungkin beberapa pertanyaan untuk nama pemegang rekeningnya di sini sudah tertulis harus institusinya atau FASCAS-nya yang terdaftar untuk nomor rekeningnya. Lalu ada kolom untuk kantor cabang rekeningnya serta kode FASCAS dari BPS-nya. Mungkin di sini bisa dilihatnya di akun PICAR di masing-masing Puskesmas. Nanti setelah datanya sudah tersimpan dia akan muncul dengan data yang sudah terlengkap dari nama lembaga sampai kode FASCAS BPJS yang ada di PICAR-nya sudah terisi semua. Untuk nomor rekening ini bisa diisi oleh Dinas Kesehatan atau dari FASCAS itu sendiri. Setelah dari nomor rekeningnya dilengkapi selanjutnya menambahkan untuk data sasaran jam persalnya. Untuk sasaran jam persal diingatkan kembali untuk mengisinya menggunakan akun Puskesmas atau akun rumah sakit sebagai FASCAS-nya. Untuk menu jam persal sendiri nanti tinggal dipilih untuk data sasaran peserta jam persal. Untuk tampilannya sama ya seperti yang sebelumnya hanya menambahkan data pasiennya untuk memulai penginputan data-data pasien yang akan dijadikan data sasarannya. Selanjutnya nanti ada kolom yang harus diisi dari serta tanda yang wajib ini yang berwarna merah dari NIK nama tanggal lahir untuk nama lembaganya akan terisi otomatis dimana setiap masing-masing akun paskes yang mengguka akunnya lalu mendaftarkan data sasaran nama lembaga ini akan muncul sesuai nama paskesnya. Lalu bisa diisi untuk status kepesertaannya serta alamat lengkap dari provinsi sampai desa lalu alamat bisa diisi dengan secara manualnya. Lalu disini ada jenis pelayanan dimana jenis pelayanan ini dari ANC sampai bayi baru lahirnya. Lalu ada untuk penguploadan foto KTP serta SKTM disini untuk SKTM wajib jadi mungkin beberapa yang tidak bisa menyimpan data jika SKTM tidak langsung segera di upload. Untuk format durkasnya yang di upload ini bisa berupa PDF JPG atau JPEG maksimal 2MB. Setelah itu data segera disimpan nanti akan muncul di data sasaran peserta jam persalnya disini nanti akan terlihat ada nama data sasarannya nomor NIK dia pasien kesnya dimana serta alamat lengkap dari provinsi sampai desa terus sudah meng-upload dari KTP hingga SKTM nya lalu disini ada status pasien disini mungkin tadi status untuk data pelayanannya ini karena ibunya masih ANC jadi status ibunya disini masih ANC dan dibawahnya ini ada status BPJS Duk Capil yang masih merah lalu SKTM nya yang sudah hijau untuk SKTM nya ini karena sudah di upload sebelumnya karena disini sudah ter-upload maka SKTM nya disini sudah cantang hijau namun karena disini prosesnya masih proses DINKES dengan status datanya proses nah disini Duk Capil sama BPJS nya mesti tanda silang merah jadi mungkin setelahnya jika DINKES nya sudah memvalidasi data dari data sasaran yang di input nanti sudah sesuai dari namanya mungkin SKTM sudah sesuai juga nama NIK nya nanti diproses kembali dari DINKES untuk dilanjutkan ke proses kemen DINKES nya agar Duk Capil sama BPJS nya tercentang hijau dan pesat data disininya berubah menjadi valid disini beberapa keterangannya disini nanti untuk data dirinya berisi data sasaran peserta lalu disini ada status pasien nya lalu status datanya disini ada proses valid dan tidak valid lalu proses integrasinya disini ada proses DINKES proses command cache dan proses BPJS lalu untuk tanggalnya disini tanggal data sasaran yang di input mungkin kalau dalam kendala untuk meng-input data sasarannya secara sistemnya mungkin ada permasalahan disini ada layanan helpdesk nanti bisa diinfokan kepada tim helpdesk kami di nomor yang sudah tertera disini dengan keywordnya mungkin kalau untuk e-kohort mpdn sama komdat ini yang berbeda untuk penginputan data sasaran mungkin sampai disini mau saya kembalikan ke MC nya oke baik kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sosialisasi alur pengklaiman dan verifisasi klaim di SPTT dan SPLTL melalui PICARE dan PICLEM IT Direksi bidang strategi perencanaan dan pengembangan teknologi informasi di PJS Kesehatan kepada Pak Joana apa sudah lihat izin apakah suara saya terdengar dengan jelas terdengar Bapak baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sehat salam biatra selalu Bapak Ibu semua yang saya hormati Dr. Ningrum ini Ketua tim Rekan-rekan dari Kementerian Kesehatan khususnya Ketoran Biji dan Kesehatan Ibu dan Anak tim TI dari Dimensi yang saya hormati juga dari BPJ Kesehatan Tantor Pusat maupun sampai ke Tantor Cabang Kemudian juga yang saya hormati para partisipan dari seluruh Indonesia dari Dinas Kesehatan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan baik yang sudah join dalam media Zoom ini maupun melalui YouTube kanal YouTube baik terima kasih atas sepatan yang diberikan kepada kami bagaimana tadi disampaikan kami mungkin mewakili dari tim BPJS Kesehatan izin menyampaikan beberapa hal terkait dengan penugasan kepada BPJS Kesehatan dalam hal proses verifikasi klaim jam besar izin saya share screen ya apakah sudah terlihat di layar sudah terlihat belum di ini ya saya stop selalu saya enggak bisa ini ya tampil layar penuh oke iya oh ini salah sepertinya sebentar ya saya buka dulu file-nya saya coba share ulang baik sebagaimana yang sudah diatur pada keputusan Menteri Kesehatan ya yang menjadi dasar kami verifikasi klaim pelayanan jam persal pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mekanisme verifikasi klaim pelayanan primer dan perujukan tentu dalam proses ataupun mekanisme pengajuan klaim hingga proses pembayaran tersebut ya tentu kita secara bersama-sama harus memastikan akuntabilitas dari setiap dokumen-dokumen klaim maupun pelayanan yang diberikan kepada para peserta jam persa tentu acuan-acuan yang sudah diatur dalam regulasi harus kita patuhi secara bersama-sama pengelolaan klaim pertama di fasilitas kesehatan jika pertama terdapat empat aplikasi yang dapat membantu ataupun sebagai tools buat kita semua dalam melakukan proses-proses penyelesaian administrasi klaim jam persal ini di area kementerian kesehatan tentu penyelesaian kesehatan telah menyiapkan aplikasi e-kohot dimana penatapan data sasaran peserta jam persal ini dilakukan di e-kohot ini tentu setiap data sasaran yang sudah memenuhi persyaratan dokumen tentu bisa dilakukan pengikutan di e-kohot buat fases kesehatan mungkin yang belum mengakses ataupun belum memiliki akses di e-kohot tersebut dapat menghubungi dinas kesehatan setempat kemudian proses pengajuan klaim proses proses di fase kesehatan tiga pertama ini dapat melakukan penginputan tagihan jam persal menggunakan fitur input khusus pada pelayanan jam persal di aplikasi pikir e-klaim yang sudah disiapkan lebih pijas kesehatan mulai dari pendaftaran setajam besar kemudian pelayanan yang diberikan bisa di input di e-klaim pikir e-klaim tersebut sampai dengan pengajuan klaim dan juga proses berikutnya setelah pengajuan klaim yang dilakukan oleh FKTP tentu secara otomatis data akan terkirim ke BPJ kesehatan pengajuan klaim ini dilakukan dengan melakukan perekaman dokumen-dokumen klaim sesuai dengan ketentuan yang diatur di KNK dan juga upload berkas dokumen tentu berkas dokumen harus memenuhi syarat ketentuan yang sudah diatur kemudian BPJS melakukan verifikasi atas dokumen dan juga hasil perekaman klaim tersebut ini kita tidak lagi ada proses pengiriman dokumen fisik disini sehingga dokumen fisik dokumen asli versi cetak disimpan di fasilitas kesehatan tentu pengelolaan dokumen klaim sesuai dengan faedah pengarsipan untuk kepentingan audit di kemudian hari atau pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa kita berharap teman-teman fasilitas kesehatan juga baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjutan melakukan pengelolaan dokumen klaim sesuai faedah pengarsipan proses verifikasi ini maksimal paling lama 10 hari dia menghasilkan dua aksi atau dua status klaim klaim tidak sesuai atau klaim sesuai untuk klaim yang sesuai ini telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen dan kesesuaian atas pengajuan klaim itu bisa diproses lebih lanjut untuk persetujuan klaim oleh verifikator BPJ Sesehatan ini masih dalam waktu 10 hari tadi sehingga klaim yang sesuai ini setelah proses persetujuan akan terkirim ke Ekohot Kementerian Kesehatan untuk dilakukan proses pembayaran lebih lanjut sedangkan untuk klaim yang statusnya tidak sesuai ini akan kembali ke proses pengajuan klaim untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian oleh fases kesehatan semua ini akan bisa dilakukan monitoring klaim di Bapak Ibu tiap hari bisa dilihat di dashboard monitoring di PQR e-claim masuk juga di fases kesehatan tingkat lanjutan juga ada dashboard monitoring di e-claim untuk klaim tidak sesuai yang terjadi dua kali tentu ini tidak akan diproses verifikasi lagi namun akan dieskalasi ke tim penyelesaian klaim eskalasi yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan nanti di tim TPKE tersebut lah yang nanti akan memutuskan apakah statusnya akan sesuai atau tidak sesuai selanjutnya selanjutnya yang terkait dengan mekanisme verifikasi klaim tadi kami beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian ya di Bapak Ibu dalam hal penginputan data pelayanan dan tagihan yang tadi melalui aplikasi Piker e-claim melengkapi dokumen pendukung klaim jam persal dokumen dokumen apa saja yang harus dilengkapi dilakukan perekaman dan juga upload kemudian pengajuan klaim oleh FKTP ini dibuktikan dengan terbitnya formulir pengajuan klaim jadi jangan lupa kalau mau mengajukan mengklik formulir pengajuan klaim pada aplikasi Piker e-claim BPJS kesehatan tanggal terbit formulir pengajuan klaim jarum persal ini dihitung sebagai hari pertama verifikasi kemudian sistem informasi BPJS kesehatan akan menerima pengajuan klaim kemudian yang kedua melakukan verifikasi klaim dan menentukan hasil verifikasi klaim sesuai atau klaim tidak sesuai paling lambat 10 hari yang tidak sesuai tentu tadi sudah kami jelaskan yang dua kali akan dieskalasi tim penyelesaian klaim eskalasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku semua proses-proses ini diupayakan dilakukan secara otomasi tanpa perlu pengiriman dokumen klaim namun tentu sebagaimana saya sampaikan tadi sebagai akuntabilitas fasilitas kesehatan wajib melakukan pengelolaan dokumen klaim sesuai tata pengarsipan yang baik untuk kepentingan pemeriksaan audit ataupun pemisahan oleh lembaga pemeriksa dan juga satu hal yang menjadi perhatian juga untuk akuntabilitas bagaimana proses verifikasi internal sebelum pengajuan klaim itu telah dilakukan oleh fasilitas kesehatan baik itu tingkat pertama maupun tingkat lanjutan bagaimana dokumen sesuai dokumen lengkap kemudian dokumennya sesuai kebenaran atas pelayanan dan juga kebenaran atas pengajuan klaimnya itu bisa dipastikan oleh tim verifikasi internal fasilitas kesehatan kemudian juga memastikan ini terhindar dari hal-hal atau perbuatan bentuk-bentuk kecurangan yang sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 2018 tentang pencegahan kecurangan disana bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis kecurangan diatur seperti apa baik nah untuk alur klaim yang persal di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan perbedaannya adalah pada e-claim kementerian kesehatan dan juga VD verifikasi digital jadi di PICARE kalau tingkat pertama kalau tingkat lanjutan ini e-claim dan VD lalu proses ini pada area-area baik itu Kementerian Kesehatan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan BPJS kesehatan tentu proses awal penetapan data sasaran jam persal oleh Kementerian Kesehatan dilakukan di aplikasi e-cohort elegibilitas dari peserta jam persal juga penting tadi rasanya pada papanan pertama sudah dijelaskan supaya ini bisa dipenuhi terlebih dahulu sebelum nanti melakukan penginputan pada aplikasi e-cohort secara sistem di aplikasi e-cohort nanti bisa mengetahui apakah peserta ini sudah pernah atau terdaftar peserta JKN atau tidak dengan NIK dengan cukup NIK yang sudah validasi di Dukcavil kemudian proses berikutnya yang dilakukan oleh kesehatan tingkat lanjutan adalah untuk mengakses aplikasi e-claim Kementerian Kesehatan disinilah nanti proses-proses perekaman pengimputan data kemudian perekaman dokumen klaim dan juga upload dokumen klaim ini dilakukan dokumen klaim apa saja terima yaitu resume medis kemudian resume medis kemudian juga bukti pelayanan yang ditanda tangani oleh peserta laporan operasi kalau memang ada operasi ataupun bukti pendukung lain yang diperlukan sesuai dengan diagnosis ataupun prosedur yang ditentukan dokumen pendukung yang mendukung penegakan diagnosa ataupun prosedur pemberian prosedur tersebut nah proses-proses ini harus sesuai antara dokumen dengan pelayanan yang diberikan kemudian pastikan kembali sebelum pengajuan telah dilakukan pemeriksaan oleh verifikator internal fasilitas kesehatan dan dipastikan juga pengajuan-pengajuan klaim itu benar ya tepat dan sesuai tentu tahap selanjutnya apabila formulir pengajuan klaim ini diajukan tentu secara otomatis akan terkirim pada aplikasi VD BPJ Kesehatan dan akan dilakukan pemprosesan lebih lanjut melalui verifikasi di server verifikasi yang dimiliki oleh BPJ Kesehatan nah proses-proses ini tentu akan bisa dimonitoring oleh fasilitas kesehatan di aplikasi e-claim kepentingan kesehatan ya statusnya pada tahap verifikasi atau sudah diajukan terus diverifikasi atau sudah selesai diverifikasi tentu batas waktu verifikasi sudah ditentukan 10 hari sehingga 10 hari itu harus bisa menghasilkan status klaim sesuai atau tidak sesuai proses lebih lanjut atas klaim sesuai dan tidak sesuai ini sama seperti di kementerian di apa namanya di FKTP tadi ada monitoring klaim baik kira ini sudah tadi saya jelaskan baik selanjutnya kami dapat sampaikan beberapa hal dengan persyaratan dokumen dokumen klaim menjelaskan kembali pertama klaim di FKTP itu berupa formulir pengajuan klaim ini secara sistem akan muncul FOB tersebut dan kemudian yang kedua lakukan upload bukti penerimaan pelayanan yang sudah ditandatangani oleh peserta atau keluarga berupa surat pernyataan pelayanan SPP ini juga luaran dari aplikasi jadi data data dokumen atau identitas peserta yang sudah di input tersebut akan ada luaran surat pernyataan pelayanan dan dicetak dan ditandatangani oleh peserta kemudian melakukan perakaman bukti pelayanan berupa formulir klaim pelayanan primer atau resume medisnya ini juga secara sistem dilakukan perakaman dan jangan lupa di upload resume medisnya kemudian di FKRTL klaim di FKRTL ini pertama melakukan perekaman dan meng-upload hasil resume medis yang diisi lengkap di aplikasi e-claim sesuai dengan prinsip ataupun syarat resume medis yaitu lengkap jelas dan spesifik sesuai dengan tentuan permen case tentang rekaman medis pastikan memenuhi unsur ini kemudian yang kedua upload bukti penerimaan pelayanan di e-claim yang ditanda tangan oleh peserta ataupun keluarga berupa surat pernyataan pelayanan ini juga dari luaran ibu bisa upload juga dokumen tersebut kemudian perekaman dan upload bukti pendukung laporan operasi ataupun laporan tindakan di e-claim jadi tidak banyak ya tiga dokumen claim saja sebenarnya yang dilakukan perekaman dan upload baik masyarakat duwarsa claim persal ini menjadi perhatian tentunya untuk pelayanan kesehatan sampai dengan 15 Oktober 23 99 23 59 kadal luar sa klaimnya 60 hari sejak pelayanan berakhir sejak pelayanan berakhir 60 hari kemudian pelayanan mulai 16 Oktober sampai 30 November kadal luar sa claim terakhir pada tanggal 15 Desember 2022 jadi paling lambat 15 Desember ini diajukan pengajuannya kalau lewat itu akan terkena kadal luar sa dan tidak bisa diproses lebih lanjut kemudian untuk pelayanan tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2022 ini pembayarannya akan dilaksanakan melalui DIPA tahun anggaran 2023 tahun depannya dan tentu untuk kadal luar sa klaim 60 hari sejak pelayanan berakhir baik beberapa hal yang menjadi catatan penting pengajuan klaim jam persal ini kami sampaikan kembali pertama pada ketentuan pada KMK tentang jam persal ini bahwa fasilitas kesehatan ini wajib melakukan verifikasi internal terhadap klaim-klaim yang akan diajukan untuk memastikan akuntabilitas ya kemudian klaim yang tidak sesuai bisa masuk dalam kadal luar sa klaim juga harus diperhatikan betul status klaim tersebut untuk sesegera mungkin untuk diajukan kembali supaya tidak terkena kadal luar sa klaim kemudian proses pengentrian data klaim atau perekaman dan juga dokumen yang di upload ini harus sama untuk mencegah klaim yang tidak tertolak untuk cegah tidak tertolak kemudian melakukan pengelolaan dan penyimpan dokumen klaim untuk kepentingan audit baik hal-hal yang perlu menjadi perhatian ya tindak lanjut klaim yang tidak sesuai dan juga monitoring klaim khususnya pertama pembayaran klaim jam persal ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sesuai hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPJ Kesehatan kemudian yang kedua klaim yang dinyatakan sesuai ini berupa formulir persetujuan klaim yang bisa dilihat di monitoring klaim kemudian fasilitas kesehatan ini dapat melakukan monitoring klaim yang telah diajukan apakah statusnya sesuai tidak sesuai dan status klaim eskalasi yang keempat hasil verifikasi klaim yang disampaikan secara otomasi jadi hasil verifikasi klaim ini disampaikan secara otomasi kepada Kementerian Kesehatan melalui aplikasi e-kohort dari hal tersebut nanti jadi dasar Kementerian Kesehatan melakukan proses pembayaran kemudian penyelesaian klaim eskalasi ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui tim penyelesaian klaim eskalasi atau TPKE sesuai ketentuan yang telah ditetapkan baik hasilnya terpikir beberapa hal yang bisa kami sharing kami sampaikan terima kasih mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang kita harapkan selanjutnya kami coklat terima kasih kesempatannya kami kembalikan kepada Ibu NC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bapak Johana atas paparannya baik hadirin sekalian kita masuk ke acara selanjutnya yaitu materi sosialisasi iklim fitur jam persal yang akan dibawakan oleh tim IT pusat kebijakan pembiayaan dan desentralisasi kesehatan Kemenkes kepada Pak Adit waktu dan tempat dipersilahkan saya akan langsung saja menjelaskan mengenai alur klaim untuk di FKRTL jadi untuk rumah sakit yang melayani jam persal jadi untuk pelayanan jam persal ini untuk pembiayaannya klaim menggunakan aplikasi iklim seperti yang digunakan pada aplikasi untuk klaim JKN kemudian berikut ini saya akan menjelaskan alurnya terlebih dahulu sebelum kita kepada tata cara entrynya jadi yang pertama start itu ada di sebelah sini jadi kita mulai dari rumah sakit yang melayani pasien jam persal kemudian nanti akan ada validasi peserta jam persal di aplikasi iklim kemudian nanti setelah mendapatkan validasi berikutnya adalah pengisian data klaim terus kemudian di dalam pengisian data klaim tersebut ada juga proses untuk upload dokumen pendukung yang terdiri dari tiga dokumen yaitu resume mentis laporan operasi dan bukti penerimaan layanan kemudian lanjut ke proses coding grouping kemudian final selanjutnya klaim akan dikirim di aplikasi melalui aplikasi iklim kemudian membuat pengajuan yang akan terkirim ke VD BPJS juga data itu juga akan kita push ke e-cohort dan data ke klaim inasib piki kemudian proses berikutnya DVD mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Johana jadi disini ada status yang akan dikeluarkan setelah berita acara jadi klaimnya adalah sesuai dan tidak sesuai status klaim tersebut akan dikirimkan ke server e-cohort yang nanti akan di ambil atau dikirimkan ke aplikasi data center inasibg dari sini nanti di aplikasi e-claim itu ada cek status untuk mengetahui klaim tersebut apa statusnya setelah diverifikasi jadi yang pertama adalah klaim sesuai jadi nanti akan simpan klaim statusnya klaim sesuai yang selanjutnya akan lanjut kepada proses pembayaran kemudian yang berikutnya adalah klaim tidak sesuai ini ada ada percapangan sikit jadi untuk klaim tidak sesuai itu dibuka satu kali itu dapat dilakukan revisi jadi hanya satu kali revisi prosesnya sama seperti revisi juga disini ada setelah mendapatkan status sesuai dari PPJS tidak sesuai dari PPJS maka dia baru bisa mendapatkan revisi dia bisa untuk melakukan revisi kemudian oleh remah sakit akan dilanjutkan dengan revisi memenuhi kekurangannya kemudian jika ada upload juga di upload lagi kemudian coding grouping final dan lanjut seperti pengajuan semula yang akan diproses lagi oleh BIDI kemudian kalau proses ini berlanjut tidak sesuai atau sesuai kemudian datanya juga akan terkirim ke data senterina CPG yang nanti lanjutnya adalah skrim status sesuai atau tidak sesuai yang kedua kalinya untuk khusus untuk yang tidak sesuai untuk yang kedua kalinya ini sudah final tidak bisa lagi direvisi jadi langsung simpan status tidak sesuai jadi ini stop disini oke ini prosesnya seperti ini jadi mungkin kurang lebih sama seperti yang JKN tapi juga ada proses seperti apa yang klaim sebelumnya yang dari COVID kemudian saya akan lanjut ke aplikasinya ya oke sekarang sudah ya berikut ini untuk aplikasinya jadi nanti ketika kita membuat pasien baru yang saya akan mencontohkan dari pasien baru mungkin namanya jadi kita bikin buat pasien baru kemudian klik klaim baru ada sebentar saya ada kendala sebentar oke saya lanjutkan oke jadi disini kita klaim baru kemudian kita pilih disini jaminannya adalah jam persal kemudian berikutnya kita masukkan nomor NIK dari ibu diperhatikan diperhatikan jadi ketika kita memilih klaim jam persal langsung otomatis nomor klaim akan tergenerate dari server jadi kita menghindari duplikasi disini kemudian kita akan melakukan validasi kita ketikan nomor NIK nya kemudian kita klik validasi kalau tidak tersedih tidak bisa berarti kita akan mulai lagi ketika tervalidasi maka dia akan mendapatkan kode nomor ID jam persal disini kemudian bisa dilanjutkan dengan proses entry seperti entry klaim JKN jadi disini kita contohkan rawat inap tanggal masuknya misalnya 24 terus kemudian nama dokternya kemudian cara pulang jenis tarif kemudian kita masukkan misalnya billing nya terus kemudian berikutnya ada informasi tambahan yang dibutuhkan oleh BPJS kita mesti memasukkan nomor rujukan kemudian kita juga memasukkan faskes perujuk terus kemudian cara masuk mungkin ini pilihan rujukan terus kemudian usia kehamilan kemudian tekanan darah kemudian riwayat kehamilan sebelumnya ini gravida partus dan abortus misalnya kita belum ini belum pernah jadi di kos 0-0 nanti kita sesuaikan kemudian ini ada onset kontraksi kemudian apakah dia timbul spontan atau dengan induksi atau tanpa spontan dan induksi tapi langsung SC kemudian apakah pernah ada riwayat SC sebelumnya kemudian flag jika nanti dilakukan koretase kemudian untuk kelahiran akan dicatat di sini jadi setiap bayi yang dilahirkan akan disimpan dicatat jadi klik tambah kelahiran kemudian waktu lahirnya misalnya terus kemudian ini apakah melalui vaginal atau sexio ketika kita pilihan ini kemudian letak atau presentasi kemudian kondisi kemudian berat lahir disimpan di sini kemudian ini skor upgar ini juga dimasukkan misalnya satu menit dan kemudian yang lima menit kemudian kalau sudah kemudian di sini ada laporan resumometis yang disalin ke aplikasi untuk jadi data di data center jadi di sini dimasukkan anamnesa kemudian indikasi rawat kemudian diagnosa primer ini dengan naratif diagnosa sekunder juga dengan naratif prosedur ini dengan naratif kemudian laporan operasi ini nama operasi dan laporan operasinya juga dengan naratif kemudian berikutnya untuk unggah berkas tadi dikirimkan tiga resumen bukti penerimaan layan dan laporan operasi saya contohkan untuk resumen kita kirim seperti ini kita bisa di drag terus kemudian setelah dimasukkan kemudian kita akan melakukan codingnya mungkin maaf ini tadi belum kesimpulan selamat menikmati mungkin ini kita contohkan untuk beberapa kelahiran ini contoh saja jadi ini misalnya ini vaginal kemudian kemudian satu lagi seksi jadi ini bisa lebih dari satu kelahiran kemudian saya akan codingkan sesuai masing-masing kemudian kita masukkan juga prosedurnya kemudian kemudian kita kemudian kita ini kita pastikan juga masuk kemudian kita lakukan grouping nanti nanti dia akan mendapatkan kode inasib BG dan tarifnya kemudian kita lakukan klik final claim berikutnya kita lakukan kirim claim online oke setelah ini kita lanjut ke pengajuan claimnya jadi ini proses yang akan kita kirimkan ke BPJS jadi kita klik pengajuan kita pilih pengajuan claim yang jam bersal kemudian kita klik pengajuan baru kita pilih yang rawat inap yang ke BPJS jadi kita klik pengajuan baru kemudian kita lakukan kita pilih kita tampilkan nah kemudian ini maaf ini tadi sudah masuk jadi maaf ini saya kembali lagi dulu ke sini jadi ini saya akan menjelaskan sedikit jadi untuk bayi jika bayi tidak ada kelainan atau sakit maka tidak perlu di claim tapi kalau bayinya ada kelainan kita bisa klik di sini untuk claim kemudian 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 kita klik di sini kemudian 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 Saya contohkan bayi yang lain aja dulu. Jadi ini contoh, di sini untuk bayi juga validasinya dari ibu, nanti ada nomor identisinya adalah nomor NIK plus nomor urut kelahirannya. Kalau dia kelahiran lebih dari satu, kemudian di sini juga tidak perlu lagi mengisikan data kelahirannya karena sudah langsung sambung dengan ibunya, jadi ini tidak perlu yang terlihat lagi. Hanya mungkin tekanan darah diisi lagi, kemudian kalau ada resume medisnya juga diisi lagi, kemudian berkas juga diisi lagi, kemudian coding dan grouping seperti biasa. Nah kemudian, saya langsung lanjut aja ke sini, jadi di sini kita klik seperti ini, kemudian kita pilih yang akan diklaimkan, jadi kemudian ditambahkan yang diklaim, kemudian dari sini kita kirim pengajuan. Oke, sampai sini ini sudah terkirim ke server BPJS, jadi tidak perlu lagi ada pengunggahan dokumen yang diklaimkan, jadi kita akan diklaimkan ke server BPJS seperti yang CKN. Berikutnya, untuk status, apakah dia layak sesuai atau tidak sesuai, nanti dari iklim akan cek dari sini. Jadi, kalau sudah ada statusnya dia layak atau revisi, seperti itu. Jadi nanti akan diketahui, kemudian jika revisi bisa dilakukan edit ulang seperti pengajuan yang sebelumnya. Jadi, tidak lagi cukup edit ulang saja. Saya kira itu mungkin waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adit atas pemaparannya. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kita akan masuk ke sesi diskusi yang akan dipoderatori oleh Dr. Ningrum, selaku Ketua Tim Surveillance Gisi KIA. Kepada Dr. Ningrum, waktu dan tempat dipersilakan. Pemaparan dari tiga narasumber terkait ECOHOT, kemudian dari BPJS terkait alur pengklaiman, dan dari USJAK terkait untuk alur pengklaiman melalui e-claim. Nah, ini sudah banyak sekali pertanyaan. Mungkin kita buka sesi diskusi. Mulai dari yang raise hand. Yang raise hand, silakan kami buka kesempatan. Sebelum nanti kita berdiskusi dari pertanyaan yang ada di chat room. Pak Aris, Ibu Diasa. Selamat pagi, dok. Selamat pagi, Pak. Dan bagaimana, Pak? Ijin bertanya, saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tunggung. Tadi dari pihak dimensi, Ibu Diasa menyampaikan bahwa data sasaran jam persal di ECOHOT di input oleh Musjid Masa Pepas ke Kabupaten atau Dinas Kesehatan bertugas mengverifikasi. Nah, apakah Dinas Kesehatan atau akun Dinas Kesehatan Kabupaten juga boleh digunakan untuk meng input data sasaran jam persal? Karena kalau tadi yang disampaikan Ibu Indi, kita mengverifikasi. Mohon kejelasannya, dok, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Aris. Selanjutnya, saya pernah nanya sekalian ya, dari Rumah Sakit Airan Raya, Lampung. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dok, dengan Henry, dok, dari Rumah Sakit Airan Raya, dok, Lampung, dok. Tujukan ke siapa nih, Pak Henry? Ini ada beberapa yang saya tujukan, dok, ya. Ini yang pertama mengenai ECOHOT, dok. Tadi disampaikan pada kolom khusus untuk yang mengisi rekening, dok. Bagaimana jika nama rekening berbeda dengan nama rumah sakit, dok? Mengingat kalau rumah sakit swasta ini kan di bawah PT, dok. Jadi kadang nama PT, sedangkan rekening itu biasanya dibuatnya atas nama PT, dok. Bukan atas nama rumah sakit. Itu yang pertama, dok. Kemudian yang kedua, untuk aplikasi V-Claim ini, dok, apakah aplikasinya khusus atau aplikasi V-Claim yang sama seperti reguler atau di aplikasi V-Claim khusus untuk COVID, dok? Kemudian untuk akun usernya, apakah sama seperti akun biasa, dok? Kemudian yang terakhir, dok, ini perihal untuk pasien yang bermasalah dengan NIC, apakah hanya diberikan waktu 3x24 jam, dok? Karena terkadang untuk penyelesaian NIC ini bisa sampai seminggu, bahkan sampai dengan lebih, dok. Terima kasih Pak Hendrik. Kita lanjut ke WOD Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari mana Ibu? Saya dari Butonbu, dari Puskesmas Wajajaya. Saya mau bertanya, kebetulan ada Ibu hamil saya yang sudah valid datanya, sudah selesai di tahap BPJS pemeriksaannya. Tapi tadi dijelaskan bahwa statusnya, kalau misalnya masih hamil ANC, saya kemarin isinya persalinan, soalnya dok, saya pikirnya itu SKTM digunakan pada saat untuk persalinan. Jadi bagaimana kalau sudah valid begitu, datanya dok, apa masih bisa dirubah? Kemudian ada beberapa pasien saya, Ibu hamil, yang BPJS-nya kebetulan sudah tidak aktif. Kemudian saya arahkan untuk buat SKTM. Pada saat saya masukkan NIC-nya, ternyata ditolak karena alasannya sudah menjadi peserta JKN. Jadi bagaimana solusinya itu dok? Apakah harus diaktifkan kembali BPJS-nya, atau tetap bisa digunakan? Terima kasih dok. Terima kasih Ibu Aude, kita jawab dulu ya, satu persatu. Mungkin dari Pak Aris dulu nih, untuk menginputkan data sasaran, apakah dina kesehatan boleh? Kemudian, kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Aude, Bumil-nya aplikasinya sudah valid, tapi isinya persalinan, tapi saat ini masih hamil. Boleh atau tidak? Mungkin dari Mbak Indi ya? Dari pertanyaan yang pertama saja. Yang pertama, Mbak Indi, tadi, Dinas Kesehatan boleh tidak menginput data sasaran? Termasuk rumah sakit, rumah sakit juga. Boleh tidak? Dari sistem sih, sudah dibuka dari akun Dinas Kesehatan, akun VASKES dari rumah sakit, ataupun PUSKES MAS, ini bisa untuk menginput data sasaran yang persalnya. Tapi mungkin kembali lagi untuk kebijakannya, apakah Dinas Kesehatan berwenang untuk menginput data sasaran tersebut? Gitu, Bu Nengrum. Jadi, silakan ya. Rumah sakit juga sudah dibuka ya? Sudah dibuka. Jadi, Bapak Ibu, Dinas Kesehatan boleh menginput data sasaran, kemudian rumah sakit juga, yang sudah punya akun ECOHOT, apabila bisa menginput data sasaran. Selanjutnya, tadi yang sudah valid semua, diisinya persalinan, tetapi saat ini masih hamil, tidak masalah ya, Bu, ya. Silakan, tidak apa-apa. Yang penting semuanya sudah valid. centang tiga, baik NIK, SKTM, maupun kepesertaan, bukan peserta JKN. Bukan peserta JKN. Selanjutnya, dari pertanyaan untuk, untuk Pak Johana, ini Pak Johana, untuk aplikasi V-Claim-nya, akunnya, username-nya, apakah sama dengan yang digunakan rumah sakit untuk klaim JKN. kemudian untuk NIK, NIK siapa yang jawab? Nah, selanjutnya, untuk pasien yang tidak aktif, Pak Johana, yang JKN-nya tidak aktif, begitu, termasuk yang PBI-nya tidak aktif. Silakan, Pak Johana. Ya, Bu, Ningro. Baik, terkait dengan aplikasi V-Claim tadi, tidak ada aplikasi V-Claim ya. Jadi, yang ada adalah aplikasi e-Claim, Kementerian Kesehatan ya. Di aplikasi e-Claim, Kementerian Kesehatan tersebut, proses penginputan, maupun perekaman dan upload, dokumen klaim, FPRTL, itu bisa dilakukan. Kemudian, terkait dengan peserta JKN yang statusnya non-aktif ya, artinya ini tidak bisa menjadi tajam persal ya. Meknya ter-mute, Pak. Pak Johan. Baik. Untuk peserta JKN, bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan JKN ya. kalau peserta non-aktif ya, tentu diaktifkan sesuai dengan ketentuannya. Kalau ada tunggakan ya, dibayar tunggakannya. Namun, apabila peserta tersebut memenuhi syarat tidak mampu, ya bisa saja itu diusulkan ke PBI ya, penerima bantuan IURAN ya, sesuai dengan prosedur dan ketentuannya yang melalui pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial. Demikian Bu Ningrum tanggapan kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Johan. Jadi, untuk peserta yang non-aktif JKN-nya silakan diusulkan melalui PBI. Begitu juga untuk peserta PBI yang non-aktif diusulkan menjadi peserta PBI. Begitu ya, Bapak-Ibu ya, kemarin sudah kita sosialisasikan bersama dengan Kementerian Sosial dan Buk Capil untuk memfasilitasi pasien-pasien yang miskin ini untuk bisa menjadi peserta PBI. Baik, kita mungkin lanjut ke pertanyaan di chatroom. ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Johana kemudian untuk Mbak Indi dari Dimensi dan juga untuk Pak Adit dari Pusjak. Nah, ini Pak Johana dari Dinkesriyo untuk validasi jam persal apakah yang memvalidasi BPJS validasi kepesertaan jam persal apakah yang memvalidasi BPJS regional atau BPJS pusat. Kemudian sekalian ya untuk Pak Johana untuk pengklaiman antenatalnya di rumah sakit apakah per trimester atau perkunjungan proses pengklaimannya. Kemudian ini sudah ya. Untuk persalinan apakah paketnya sama dengan bayinya atau diklaimkan sendiri. Dan untuk yang pikir seperti apa nanti ya untuk klaim dari dari FKTP. Begitu Pak Johana. Silahkan Pak Johana. Baik. Saya mau tanggapi ya terkait dengan validasi kepesertaan untuk bukan menjadi kewenangan BPJS kesehatan ya. Hanya nanti secara sistem itu di e-kohort kita sudah bridging ke kepesertaan BPJS kesehatan jadi melalui NIK itu nanti secara otomatis NIK yang di-input di e-kohort tersebut akan membaca membaca status kepesertaan JKN-nya. Apakah terdaftar di JKN atau tidak. Kalau dia tidak terdaftar bisa jadi sasaran jam persaal. Tapi kalau dia terdaftar akan terdaftar di JKN tentu jadi peserta JKN. Dan termasuk juga nanti akan membaca juga data peserta JKN segmen peserta JKN nonaktif segmen PPUBU yang terkena PHK 6 bulan dan itu ditentukan sesuai ketentuan PHK. Kemudian terkait dengan pengajuan klaim antinatal care per trimester atau perkunjungan. Intinya ini empat kali yang bisa diajukan untuk ANC-nya. Empat kali itu terserah selama masa kehamilan. Untuk rumah sakit sesuai kan ya Pak ya? betul. Kalau FKTP kan empat kali untuk rumah sakit? Untuk rumah sakit ya. Untuk rumah sakit sesuai indikasi medis penambahnya rujukan ke rumah sakit ya. Kalau di JKN kan dua kali ya selama masa kehamilan untuk pemeriksaan apa namanya USG juga ya termasuk di situ di awal sama memenjelang persalinan biasanya. Seperti itu ya. Tapi ini sesuai dengan kebutuhan ataupun indikasi medis ya. Kemudian untuk bayi ya bayi baru lahir sama seperti JKN untuk pelayanan bayi di tingkat fase kesehatan tingkat lanjutan bila bayi sehat yang tidak ada kendala indikasi medis untuk perawatan atau kondisi sakit itu sudah include termasuk dengan perawatan ibunya. Namun kalau kondisi pasien atau bayi baru lahirnya sakit itu bisa di ajukan terpisah ya dengan apa namanya sama seperti JKN melakukan penginputan dengan bayi dari nyonya atau bayi dari ibunya jadi nanti pengajuan klaim secara terpisah kemudian aplikasi untuk pengajuan klaim di FKTP melalui aplikasi e-care e-claim yang sedang kita siapkan juga tentu nanti proses rekaman pengiputan pengiputan dan perekaman dan upload dokumen juga melalui aplikasi FKTP e-claim tersebut demikian Bu Ningrum ada yang terlewat gak ya SLA apa sekalian Pak ini yang dibawa SLA pengajuan untuk perbaikan klaim yang tidak sesuai oh ya apakah ada SLA pengajuan SLA pengajuan ini tidak ada sebenarnya tapi harus diperhatikan kadal luar saklim harus diperhatikan kadal luar saklim jadi sebaiknya memang harus sesegera mungkin apabila sudah mencapai ketentuan kadal luar saklim yang tadi disampaikan ada yang 60 hari untuk sampai dengan 15 Oktober kemudian antara 16 Oktober sampai dengan 15 sampai dengan 30 November itu tanggal 15 Desember jadi itu batas waktu padal luar saklim jadi tolong bisa diperhatikan batas waktu padal luar saklim demikian Bu ya terima kasih Pak Johana jadi Bapak Ibu manfaat jam persal sama dengan manfaat dari JKN jadi termasuk tadi alur-alurnya juga sama jadi Bapak Ibu tidak usah bingung yang untuk di FKTP maupun FKRTL apa sih yang bisa diklaim di FKTP sama seperti yang bisa diklaim melalui JKN apa sih yang bisa diklaim melalui FKRTL manfaatnya sama seperti manfaat dari JKN begitu ya Bapak Ibu mungkin saya menyimpulkan untuk Pak Adit selanjutnya Pak Adit tadi untuk ada pertanyaan Pak Adit dari rumah sakit untuk iklimnya akunnya masuknya itu apakah ada akun sendiri atau sudah sesuai dengan username password yang ada begitu Pak Adit kemudian apakah ada aplikasi iklim untuk jam persal ini nanti akan ada update eklem agar menu jam persal ada jadi memang nanti ada update iklim update patch untuk jam persal jadi tetap satu aplikasi tapi patch baru text baru ya jadi nanti ada fitur sendiri gitu ya Pak Adit ya tinggal pilih jaminan saja nanti seperti akan menyesuaikan formnya begitu ya Bapak Ibu dari rumah sakit jadi nanti aplikasinya sama iklim tapi nanti akan ada fitur jam persal gitu kemudian dari Butri Winarsih untuk link iklim Inasivijis link tersendiri atau menu di iklim PJS link ini kalau link downloadnya sama nanti di website inasivijis.com kesgoit tapi kalau yang ditanyakan adalah apa menunya pilihannya nanti tinggal klaim baru kemudian pilih jaminannya jam persal gitu ya Bapak Ibu ini ada ada pertanyaan lagi nih untuk nomor rujukan didapat dari mana Pak Adit? Nomor rujukan dari yang merujuk dari FKTP kalau misalnya merujuknya dari Buskesmas jadi secara administrasi kan selalu ada selalu ada apa rujukannya dari primernya gitu ya dari rumah sakit sudah jelas ya terkait iklim jadi nomor rujukannya dari nomor rujukan yang disampaikan oleh teman-teman FKTP dari perujuk gitu selanjutnya untuk Eko Hot ini Mbak Indi izin dari Bu Hasri Yanti Dinkes Maros ada data jam bersal yang ingin diubah niknya namun proses di aplikasi sudah proses Kemenkes dan BPJS jadi sudah bisa tidak bisa mengubah ataupun menghapus mohon tertunjuk kemudian untuk akun rumah sakit pakai user mana ini dari Rumah Sakit Umum Bintang kemudian dari Kabupaten Madiun untuk sasaran jam persalian di entry di Eko Hot oleh luar Kabupaten apakah bisa dilihat di akun kita kemudian untuk dari Kabupaten Madiun akun Eko Hot Rumah Sakit tingkat provinsi yang membuatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau dari provinsi silakan Bu Indi untuk yang untuk mengubah NIK memang kalau sudah proses Kemenkes apalagi sudah sedang proses BPJS memang sudah tidak bisa diubah makanya saat proses DINKES baiknya dari Dinas Kesehatan masing-masing kota Kabupaten sudah benar-benar memvalidasinya dengan benar karena kalau sudah diproses Kemenkes sama BPJS itu sudah tidak bisa diubah lagi jadi untuk akun RS itu menggunakan username rumah sakit biasanya sudah diberikan dari Dinas Kesehatan masing-masing dari username RS itu sendiri kalau untuk masukin data sasaran jam persalnya biasanya RS apa gitu diikuti namanya kalau untuk sasaran jam persal yang di input dari luar kabupaten dari kabupaten dari kabupaten itu sendiri sebenarnya tidak bisa melihat siapa saja yang sudah dari kota lain yang sudah meng-input tapi mungkin dari aplikasi yang pikirnya yang bisa dilihat kalau ternyata dari luar kota atau kabupaten itu kalau untuk akun RS tingkat provinsi biasanya yang membuatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di mana rumah sakit itu masuk ke wilayah kota atau kabupaten mana jadi nanti bisa koordinasi sama Dinas Kesehatan yang ada di wilayah itu walaupun itu rumah sakit provinsi tapi tetap yang membuat akunnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota karena untuk provinsi sendiri tidak ada akses untuk mendaftarkan akun E-Kohot yang ada di FASKES-FASKES yang ada di bawahnya gitu terima kasih Bu Indi ini sekalian dari Pandegelang saat Dinkes akan melakukan validasi untuk proses Dinkes ketika sudah klik tanda cerentang klik validasi tapi di sana tidak ada nama verifikatornya iya sebenarnya untuk yang verifikator ini sudah berubah dari yang sebelumnya yang sebelumnya kalau validasi dia akan muncul kolom untuk nama si verifikatornya tapi untuk yang sekarang nama verifikatornya didaftarkan dulu di akun Dinkes di menu jam persalahan nanti ada submenu master data verifikator jadi verifikator yang ditunjuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing didaftarkan dulu di akun Dinkes lalu di isi data lengkapnya jadi saat validasi nanti tinggal memilih siapa verifikator yang saat itu bertanggung jawab untuk memvalidasi data sasarannya begitu terima kasih ya sudah jelas kita kembali lagi ke peserta online yang resen sebentar kami pilihkan dulu oh iya tadi ada pertanyaan yang belum terjawab dari Pak Hendri mohon maaf tadi terlewat bagaimana bila rekeningnya berbeda kalau rumah sakit swasta dengan rekening berbeda dengan namanya bukan akun rekening rumah sakit tapi rekening PT kami persilakan ya Pak Hendri termasuk Bapak Ibu dari rumah sakit swasta yang lain apabila ada permasalahan yang sama kita lanjut ke peserta resen tadi Pandeglan sudah ya dari selanjutnya dari rumah sakit dari rumah sakit dokter Rizna silahkan dok ya izin dokter saya dari rumah sakit Mbak Zart ingin izin dok silahkan ya saya ingin bertanya apabila ada ibu yang lahir di klinik swasta namun memang belum terdaftar di JKN kemudian bayinya itu lahir dengan prematur dan dirawat di rumah sakit nah dalam hal ini bagaimana ya mekanismenya apakah sang ibu yang kemudian jadi fasenifas ya apakah kita masukkan juga di e-kohort dulu atau bagaimana ya mekanismenya untuk neonatusnya yang dirawat di rumah sakit ini mungkin itu dari saya terima kasih ibunya belum terdaftar ya belum belum terdaftar iya belum ada jadi bayinya yang bermasalah rumah sakitnya ini sudah di rumah sakit swasta ini sudah bekerja sama dengan BPJS kebetulan lahirannya di klinik yang tidak bekerja sama dengan BPJS terus dirawatnya di rumah sakit ibunya masih di klinik tapi bayinya kami rawat di rumah sakit sini di rumah sakit kami sudah bekerja sama dengan BPJS iya kalau rumah sakit kami sudah bekerja sama namun kliniknya klinik swasta belum bekerja sama yang akan diklaimkan adalah bayi yang komplikasi ya betul silakan di input untuk yang bermasalah seperti ini belum ada di e-kohort tapi membutuhkan pelayanan dan dia sudah ada NIK bukan peserta JKN termasuk bukan peserta JKN yang tidak aktif kemudian ada SKTM silakan di inputkan data sasaran ke e-kohort begitu begitu ya rumah sakit harus koordinasi dengan dinas kesehatan sehingga dinas kesehatan bisa memantau bagaimana status dari bayinya ini nah yang di inputkan untuk bayi adalah data sasaran ibunya jadi menggunakan NIK dari ibunya begitu begitu ya dokter Rizna siap-siap bu terima kasih ya lanjut silakan dari rumah sakit Melania rumah sakit Melania selamat pagi dokter pagi dengan siap-apak pertanyaan ditujukan kemana ya ini ditujukan kepada BDS dok mengenai nomor rujukan itu dapatnya dari mana dok apabila pasiennya itu langsung ke IB IB dan belum ke pasien datang langsung ke IGD gitu nah itu nomor tunjukkannya itu kalau seperti itu mungkin Pak Adit bisa menjawab Pak Adit atau Pak Johana Pak baik buning rup nomor rujukan ini sebenarnya dibuat oleh FHTP yang merujuk di input di aplikasi feature iklim jadi itu nanti yang terkirim ke rumah sakit ya namun kalau dia lewat UGD kan kasusnya IGD ya kegawat darurat kegawat daruratan ya tidak perlu rujukan sebenarnya ya perlu rujukan dan sesuai dengan tentuan penanganan kasus kegawat daruratan sebenarnya jadi tidak diperlukan nomor rujukan dari FHTP diklaim untuk kasus IGD yang dilakukan pengiputan sesuai dengan ketentuannya demikian Bu Nengro begitu ya Pak dari rumah sakit Melania kalian Pak Johana nih untuk kriteria rumah sakit yang dapat melayani jam persal adalah yang sudah bekerja sama dengan BPJS apakah perlu MOU khusus atau bagaimana untuk rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS sudah diatur di KMK otomatis dia bisa melayani jam persal baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjutan termasuk juga di jaring yang sudah bekerja sama di FKTV yang sudah bekerja sama dengan BPJS sehatan begitu ya begitu ya Bapak Ibu dari rumah sakit jadi cara otomatis tidak perlu MOU lagi yang penting koordinasi tidak izin juga koordinasi apakah perlu izin ke dina kesehatan ya koordinasi bukan izin koordinasi dengan dina kesehatan sehingga ketika ada pasien-pasien bermasalah bisa bisa dibantu oleh teman-teman dari dina kesehatan gitu selanjutnya dari Melani Lalang dari dina kesehatan mana nih Bu Bu Melani ya Bu saya Melan dari dina kesehatan Kabupaten Kupang mau bertanya dengan siapa Bu Melani mau bertanya terkait mekanisme verifikasi pengklaiman ya silahkan terkait masa kadalu masa kadalu masa kadalu masa kadalu ibu disitu kan ada bagian yang dijelaskan tadi pelayanan sampai dengan 15 Oktober kadalu 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 pertanyaannya impressnya kita itu kan kemarin tanggal 12 Juli berarti pelayanan yang halo ya silahkan Bu lanjut berarti pelayanan yang 12 Juli 12 Juli ke atas itu kita akan masuk dalam kriteria pelayanan sampai 15 Oktober ya apakah seperti itu halo ya hanya itu saja ibu dokter pertanyaan saya ya terima kasih terima terima kasih kita Bu Melani lanjut ke Bu Mega silahkan Bu Mega dari Diner Kesehatan mana ini Bu Mega izin Bu saya dari Diner Kesehatan Kabupaten Melitung Timur izin bertanya yang pertama yang pertama Bu pasien kami di Kabupaten yang biasanya Bu itu kan dikasih ribu kakaknya kan masih yang tua status BPJS nya kan PBI ketika dia lahiran kalau untuk persalinan kan bisa diklaimkan dari BPJS PBI sedangkan untuk bayinya misalnya berkawatan tidak bisa diklaimkan kalau misalnya kami keluarkan dari BPJS PBI nya kami masukkan ke jam persal bisakah Bu terus jika kami keluarkan dari PBI status non-aktifnya apakah statusnya langsung tidak aktif atau menunggu waktu berapa hari lagi yang pertama yang saya tanyakan yang kedua untuk pertanyaan dari teman kami dari Buka dari rumah sakit sebentar Bu ya kami di daerah sebelumnya untuk pasien jam pas jaminan dalam pengambilan obat atau pemerintahan penunjang menggunakan SJP hal ini sama dengan SEP kalau dari BPJS nah kalau sekarang karena sudah berbasis sama dengan JKN untuk surat jaminan pasien seperti apa itu yang kedua Bu yang ketiga misal Bu pasien sudah dimasukkan di pengklaiman jam persal kemudian untuk dua minggu atau tiga minggu ke depannya ada kendala untuk bayinya Bu untuk dirawat untuk pengklaiman apa dimasukkan kembali diajukan lagi pengklaimannya atau gimana Bu mungkin itu saja dari belitung timo Bu terima kasih Bu suci dari Kalbar silakan Bu suci baik terima kasih Bu Ningrum ini pertanyaan dari teman dari Kapuas Hulu yang pertama terkait dengan penginputan sasaran disini pertanyaan jika usulan sudah diterima tapi ada kesalahan dalam pengisian status dimana kondisi sebenarnya ibu masih hamil tapi tertulis bersalin apakah masih bisa digunakan sementara tafsiran bersalin ibu di bulan November bisa langsung saya jawab bisa jadi yang kedua jika ibu bersalin di puskesmas lalu bayi dirujuk ke rumah sakit apakah rumah sakit upload lagi dokumennya atau cukup pakai yang punya ibu dokumen apa dokumen hasil pelayanan apa ya pelayanan di rumah sakitnya lalu yang ketiga untuk rekening dok disini jika tidak ada rekening atas nama paskes itu seperti apa bagaimana karena biasanya yang hanya bisa itu adalah di bendahara saja sementara untuk bendahara kan dia di puskesmas itu sudah ada karena untuk mengurus rekening atas nama instansi itu perlu NPWP dan lain-lain seperti itu dok nah ini kasusnya seperti itu nah ini gimana lalu yang keempat ditanyakan bagaimana dengan pembiayaan pemeriksaan SHK dan yang ANC yang diklaim apakah hanya yang normal atau komplikasi itu saja dok terima kasih terima kasih kita jawab untuk verifikasi klaim sebelum tadi yang pelayanan berarti kan setelah setelah infres ya misalnya tanggal 13 Juli berarti menggunakan yang 30 Oktober ya sebelum 30 Oktober ya Bapak Ibu sebelum 15 Oktober jadi masa kadaluarsanya 60 hari jadi ya harus buru-buru nih di input teman-teman kalau memang ada pelayanan setelah infres keluar nih di bulan Juli mau diklaimkan harus segera karena masa kadaluarsanya berarti sampai dengan 12 September nih gitu 60 hari sejak pelayanan berakhir pertanyaan untuk Pak Pak Johana untuk Ibu dengan PBI kemudian tadi bayinya tidak bisa masuk kenapa ya Bu Bu Megan tidak bisa masuk bukankah langsung bisa masuk nih ya Ibu dan bayinya gimana nih Pak Johana nih Ibunya PBI tapi bayinya bukan peserta tidak bisa masuk sebagai peserta PBI apakah bisa sebagai bayinya itu sebagai peserta jam persal baik untuk peserta PBI penerima bantuan Iuran bayinya kan belum terdaftar kemungkinan karena baru lahir sebenarnya itu bisa mendapat jaminan CKN sebagai bayi dari PBI diberikan waktu untuk nanti didaftarkan ke PBI sampai dengan nanti apa namanya siap tertentu untuk bayi baru lahirnya sebenarnya itu bisa mendapatkan jaminan sebagai bayi PBI bayi baru lahir dari peserta PBI demikian Bu jadi di bayinya ini menggunakan PBI ya Pak didaftarkan dulu begitu ya kalau dia baru lahir Bu otomatis Bu bisa 28 hari sama seperti ini ya ketentuan di jam pesan juga kan bayi baru lahir itu 28 hari usianya atas disitu nah lebih dari situ memang dan dia ada kondisi perawatan lebih lanjut ya sudah didaftarkan ke PBI ya begitu ya Bu Megan ini tadi jadi cara otomatis bayinya ikut dalam PBI jadi dilayani setelah itu diuruskan ke untuk menjadi peserta PBI sampai 28 hari gitu selanjutnya untuk SJP dan SEP SJP seperti apa surat apa tadi SJP surat jaminan pasien ya surat jaminan pelayanan Pak Johana atau Pak Adit nih SJP itu enggak ada lagi SJP SEP itu enggak ada lagi semuanya kan dilakukan penginputan di eklem ya secara otomatis Pak Adit mau menambahkan yang SJP SJP oke jadi untuk SEP itu sebenarnya equivalent dengan nomor klaim yang ada di e-claim nanti jadi disebelahkan di atas itu nanti ada nomor klaim yang otomatis akan tergenerate dari server jadi itu sudah jadi nomor penanda klaim yang sah terima kasih mungkin saya tunjukkan segitu jadi nomor yang ini yang nomor klaim yang saya tandai ini 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 adalah pengganti bukan pengganti artinya equivalent dengan nomor SEP atau nomor SJP ya gitu ya Bapak Ibu ya Pak Johana ini lanjut ini tadi yang peserta PBI ternyata ibunya statusnya nikah siri Pak Pak Johana sehingga bayinya tidak bisa di klaimkan ke PBI bagaimana Pak Johana ya bagaimana Bu Ningrup ini tadi lanjut yang pasien tadi Pak Johana ibunya ternyata status ibunya nikah siri jadi bayinya tidak bisa diklaimkan ke PBI gitu kah kalau nikah siri tidak bisa ini kan statusnya peserta ibu PBI peserta PBI Bu Ningrum ya iya ibunya ibunya PBI sama seperti yang saya jelaskan tadi Ibu bahwa ibu hamil tetap PBI ya bayi yang baru lahir dan butuh penanganan itu bisa ya sampai dengan usia 28 hari setelahnya kan harus didapatkan PBI gitu Bu Ningrup jadi tidak ada hubungannya dengan nikahnya siri atau tidak siri apa ya ya yang penting hamil Bu ya begitu Bu jadi mesti dididik juga masyarakatnya kalau siap nikah siap menanggung semua resiko jangan semuanya diserahkan ke negara begitu ya selanjutnya mungkin yang untuk terkait SHK jadi Bapak Ibu untuk manfaat yang ditanggung oleh Jambersal tadi sudah saya sampaikan sesuai dengan manfaat yang ditanggung oleh BPJS oleh JKN gitu ya jadi ANC-nya persalinannya maupun nifasnya maupun bayi baru lahir manfaatnya sama jadi untuk SHK ini nanti akan ada mekanisme sendiri tidak akan masuk ke dalam mekanisme yang bersal gitu karena di JKN tidak ada pembiayaan untuk SHK ini kemudian pertanyaan dari Ibu Suci Kalbar Ibu bersalin di puskesmas bayinya dirujuk ke rumah sakit perlu upload berkaskah Pak Adit untuk hanya bayinya yang dirujuk ke rumah sakit ya tetap semua kan selalu ada resumo kemudian bukti menerima layanan dan mungkin laporan operasi tidak ya atau mungkin laporan operasi sesuai kondisi saja gitu ya Bu jadi upload sesuai dengan pelayanan yang diberikan klaim sesuai dengan pelayanan diberikan jadi tidak beda jauh dengan tidak beda dengan JKN itu mekanismenya hampir sama dengan jam persal gitu ya selanjutnya silakan dari RSUD Kuningan dari BPJS Cabang atau dari BPJS Ranting Ranting ada pertanyaan juga silakan ini belum ada pertanyaan nih dari BPJS Ranting Mumpung ada Pak Johana nih atau dari BPJS Sabang silakan kalau ada angkat tangan Resen selanjutnya dari Bengkayang ada yang mau ditanyakan Resen RSUD Bengkayang selamat pagi dokter ya selamat pagi silakan saya mau bertanya di bagian penguploadan kan ada yang di upload itu resume surat pernyataan sama laporan dokter lalu saya mau tanya apakah ada format khusus untuk surat pernyataan pelayanan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien terima kasih dok Pak Johana silakan Pak Johana apakah ada format khusus di rumah sakit yang ditandatangani pasien ya SPP itu nanti luaran bu keluaran dari iklim ya secara otomatis nanti di di apa namanya di download ya dikunduh bisa dan dicetak gimana Pak Adit ada ada masukan Pak Adit tadi pertanyaan dari Pak Kayang sudah jelas ya Bu oke selanjutnya saya coba bacakan pertanyaan di chat room mungkin yang terkait dengan pertanyaan dari ya ini dari Pak Luka Seleta untuk rekening JEMPERSA apakah sama dengan rekening JKN kami harap kami sih berharapnya berbeda ya Pak ya tujuannya apa biar bisa dipantau oleh oleh VASGOS transferan ini transferan dari JKN atau dari JEMPERSAL begitu karena kan nanti kalau sama apa tidak akan bisa dibedakan nih ini transferan dari klaim JEMPERSAL atau dari klaim JKN itu harapan kami gitu kemudian dari kemudian dari DINKES BANTUL untuk rekening yang terdaftar di di HAMBARA apakah apakah bisa rekeningnya yang lain mungkin Mas Torik bisa menjawab Mas Torik ya untuk rekening nomor rekening FASI ANKES bolehkah di luar Himbara ya 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 izin untuk nomor rekening ada harus sama seperti dengan nama rekening yang eh sorry nama rekening harus sama dengan nama FASKES atau nama NPWP yang tercantum untuk banknya dianjurkan memang dengan menggunakan bank yang Himbara yaitu BNI Mandiri BRI dan BTN tapi jika memang tidak ada bisa menggunakan bank yang lain tapi mungkin tapi mungkin nantinya berkaitan dengan proses transfernya itu yang mungkin ada memakan waktu yang berbeda dengan yang Himbara kalau Himbara mungkin nantinya tidak akan ada proses langsung gitu ya secara otomatis tapi kalau untuk yang di luar Himbara itu mungkin akan lebih lama seperti itu untuk proses validasi data kepesertaan kami setiap hari di Kementerian Kesehatan terus memvalidasi berkaitan dengan kepesertaan berkaitan dengan validasi NIK dan juga validasi JKN-nya yang kami sudah berijingkan dengan BPJS mudah-mudahan tidak akan memakan waktu lama mungkin jika sudah di input kita terus proses tidak akan mungkin paling lama maksimal mungkin sekitar 2-3 hari seperti itu jadi Bapak-Ibu kami harapkan inputan sasaran dilakukan saat ini teman-teman dari puskesemas maupun dinas aktif untuk mendata sasaran yang ada di masyarakat untuk peserta calon peserta jam persa dan segera kalau sudah ditemukan segera di input sebagai data sasaran di ECOHOT jangan menunggu pasiennya baru mau lahir di inputkan karena kan kami juga membutuhkan waktu untuk melakukan proses validasi data di Kemenkes karena kalau sudah valid mendapat pelayanan rumah sakit juga sudah tenang sudah pasti bisa dijamin oleh jam persa kalau masih nunggu-nunggu begitu juga dinas harus rumah sakit juga pasti akan ragu-ragu ini belum valid di ECOHOT begitu selanjutnya selanjutnya ada pertanyaan dari Ernest Taheni dari Ruteng NTT ada kebijakan daerah mengharuskan SKTM terbit saat pasien mau lahiran sementara aturannya saat ANC pasien harus siap memang dengan SKTM nya gitu ya ibu mohon di advokasi ke pemerintah daerahnya karena ini kan untuk masyarakat dari pemerintah masyarakat dari kabupaten kota ibu yang untuk menerima jam persaal ini jadi silahkan di advokasi mungkin ke dinasosialnya atau apa sehingga SKTM nya tidak dipersulit karena kami harapkan ya apa ini mudah karena untuk SKTM ini tanda tangan minimal setingkat kepala desa jadi sebenarnya kami tidak mempersulit untuk SKTM sendiri apabila yang mempersulit adalah pemdaya itu adalah resiko pemda begitu dan yang bapak ibu harus melakukan advokasi dari dinas kesehatan sehingga proses SKTM minimal untuk calon peserta jam persaal ini tidak dipersulit gitu ya jadi ya kita harapkan pada saat masih hamil di inputnya itu pada saat sedang kondisi hamil jadi jangan dadakan sedang mau bersalin baru di input sebagai calon peserta jam persal kita kembali lagi ke peserta online silakan ada pertanyaan Pak Agus Nugroho Pak Agus ada yang mau ditanyakan desain ibu terkait untuk dari memasukkan nomor rekening tadi ibu bisa diulangi gimana gimana untuk memasukkan nomor rekening rumah sakit yang di ekoho ya masukkan nomor rekening ya nanti mbak indi cara meng-input nomor rekening rumah sakit selanjut ke ibu yohana ibu yohana dari mana ibu yohana mari silakan ada yang mau ditanyakan tidak ada ibu herlina samsudin ya makasih ibu saya herlina samsudin dari dinas kesehatan keupatan senjai sebenarnya banyak sih yang mau tanyakan tapi tadi sudah terjawab yang saya mau tanyakan ini masalah untuk pengklaiman jam persal bagaimana dengan yang misalnya pendatang mereka si ibunya tidak membawa bukti bahwa mereka pernah kontak dengan petugas di wilayah yang dulu terus datang bersalin di wilayah kami apakah kami bisa input jam persal karena syaratnya itu harus ada ANC-nya atau bisa ibu yakami input untuk mendapatkan jam persal lanjut dari ibu novalin dari rsud sudah saja ya ibu harlina tadi untuk masalah pasien yang datang melahirkan di rumah sakit dengan tidak ada pendataan e-kohotnya itu bagaimana bu bisa diklaim jam persal atau enggak untuk pertanyaan keduanya untuk surat pernyataan pelayanan yang ditandatangannya oleh peserta atau keluarga itu dia berupa inform konsen atau berupa SEP yang seperti di BPJS itu terima kasih ibu nanti sebelum tadi cara men-input nomor rekening nanti terakhir ya untuk pendatang yang tidak membawa bukti antenatal jadi ibu syarat jam persal itu jam persal bisa dimana saja pasien mana saja boleh dilayani mana saja jadi syaratnya bukan bukti ANC tetapi NIK SKTM SKTM kalau tidak perlu harus minta pasien Jakarta yang misalnya mau bersalin di NTT tidak harus SKTM minta ke Jakarta jadi silakan yang didomisili juga silakan SKTM diurus domisil dimana silakan jadi syaratnya tadi NIK NIK bukan KTP Bapak Ibu jadi yang saya sekalian menjawab misalnya umurnya itu di bawah 16 tahun belum punya KTP tapi kan dia punya NIK dari KK kalau punya KK kan ada NIK jadi yang di input adalah NIK yang di upload di ECO HOT kalau tidak punya KTP boleh di upload diganti dengan KK dengan kartu keluarga jadi syaratnya tadi NIK SKTM SKTM keterangan hamil atau miskin yang dibuktikan dengan SKTM yang ditandatangani oleh pejabat setara kepala desa minimal setara kepala desa dan yang ketiga adalah bukan peserta JKN begitu ya Bu baik kemudian untuk pasien yang tidak ada di ECO HOT jadi syarat untuk mengklaimkan nanti teman-teman dari BPJS pada saat melakukan verifikasi yang akan dilihat adalah data di status ECO HOT tadi ibunya ini atau bayinya ini sudah tervalidasi belum jadi yang akan dilakukan verifikasi adalah data sasaran yang sudah valid tiga-tiganya NIK SKTM maupun kepesertaan JKN begitu ya Bu jadi kalau dia datang belum ada di ECO HOT koordinasi dengan dinas kesehatan ada NIK nya tidak ada SKTM nya tidak beserta JKN atau bukan begitu begitu ya Ibu Novalin RSUD Tangerang kalau memang jadi proses validasi ini diperlukan pada saat melakukan verifikasi jadi kalau memang sudah ini yakin NIK nya bukan peserta JKN kemudian dia juga bisa mengurus SKTM silakan dilayani sambil di input data sasaran di ECO HOT untuk dilakukan validasi gitu ya Bapak Ibu ya kemudian untuk surat pernyataan pelayanan yang ditandatangani oleh keluarga Pak Adit mungkin bisa membantu Pak Adit bentuknya seperti apa SEPK surat perlu surat tadi pernyataan pelayanan yang ditandatangani keluarga perlu nggak di rumah sakit tidak perlu ya surat pernyataan pelayanan yang ditandatangani keluarga bentuknya seperti apa apakah bisa diganti dengan SEP kalau surat itu mungkin format dari BPJS dari BPJS ya Pak Johana surat pernyataan pelayanan SPP ya Bu ya pernyataan pelayanan itu tadi katanya tadi apakah mirip dengan inform ya hampir sama hampir mirip tapi ini luaran dari aplikasi iklim dan juga dari iklim juga ya ketelah proses penyel yang data-data itu akan keluar SPP tersebut ya di iklim kalau yang di upload kan dari pasien bukan dari iklim yang sudah ditandatangan pasien itu di upload keluarga tersebut bisa juga kalau mau di saya tak ulang dari keluarga suaranya putus-putus Pak Johana ya Bu itu dari luaran itu bisa dicetak kemudian ditandatangani terus di upload itu begitu ya Bu Novalin sudah jelas ya baik selanjutnya kita buka satu sesi lagi ya untuk yang peserta online silakan ini mumpung ada tiga penyana penanya lagi dari Dinas Kesehatan Kabupaten mana nih Tapanuli Utara Tapanuli Utara Tapanuli Utara Silahkan Bu belum di mute Bu suaranya micnya belum dibuka tidak 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 jadi ya bertanya baik saya saya lanjut dari Bu Istri Kabupaten Tegal terima terima kasih Bu Ningrum izin bertanya dari Kabupaten Tegal Halo ya silahkan Ibu ya 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 Bu Ningrum menginfokan kami di Kabupaten Tegal kan juga sudah berproses ya untuk input data pasien itu sebenarnya sudah dari bulan Mei tapi ternyata kan kemarin untuk data yang di input sebelum tanggal 12 Juli itu ternyata di nolkan di Bu Ningrum nah untuk saat ini saya cek di Ekoho Dinas Kesehatan ternyata data yang sudah masuk sampai proses DPJS itu baru 15 dan yang lainnya itu sejumlah 186 data yang sudah di entry masuk ke dalam status data tidak valid misalnya kita memproses data yang tidak valid itu kita proses kembali bisa enggak ya maksudnya tanpa kita kita tidak usah meng-entry lagi dari awal gitu kemudian ada juga data yang masuk di status data tanpa naik itu ada 10 itu sama kita bisa melanjutkan prosesnya saja tanpa entry dari awal atau tidak kemudian yang kedua untuk rumah sakit atau klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS itu kan memang bisa memberikan pelayanan jam persal mereka harus mendapatkan akun ekohot dulu atau gimana running room kemudian yang ketiga untuk jam persal akan lanjut sampai 2023 atau tidak sehingga kita untuk entryannya bisa untuk pasien-pasien yang mungkin taksiran persalinannya masuk dalam tahun 2023 biar bisa sekalian di entry itu saja running room pertanyaan dari saya terima kasih untuk tadi pasien tanpa pasien yang sebelum 12 Juli kami nolkan jadi kalau masih ada sasaran yang belum melahirkan atau masih hamil silakan di entry ulang ya Bu Bapak Ibu semuanya di entry ulang di ekohot kemudian tadi nicknya belum ada nicknya kosong kemudian diurus lagi nicknya silakan di entry ulang begitu dan kami sudah ada tim hubdes untuk ekohot maupun untuk apabila ada permasalahan validasi silakan sudah kami share ke provinsi dan keupatan kota silakan bisa menghubungi nomor tersebut kemudian yang persal 2023 jadi yang bisa diklaim adalah pelayanan terakhir tanggal 31 Desember ya Bapak Ibu itu yang bisa diklaim melalui jam persal untuk 2023 nanti mekanismenya untuk peserta yang miskin nanti akan silakan diproses untuk menjadi peserta PBI gitu mungkin dari yang online Mbak Indi terakhir Mbak Indi silakan bagaimana cara meng-input kembali nomor rekening bagi rumah sakit maupun FASKES didemo lagi didemokan silakan saya mungkin mendemokan untuk yang tadi peng-inputan nomor rekening di FASKES sebenarnya kalau untuk dari puskesmas sama rumah sakit menunya sama saya izin share screen untuk puskesmas ataupun rumah sakit sebenarnya tampilannya sama untuk di jam persal nanti di daftar nomor rekening jam persal ada di submenu bawah di menu jam persalnya nanti akan muncul masing-masing nama lembaga yang ada di FASKES yang dibuka ini contohnya disini saya pakai puskesmas demo mungkin kalau rumah sakit juga akan muncul nama lembaganya nama rumah sakitnya nanti di ujung kanan actionnya disini ada klik ubah yang mana nanti akan masuk ke daftar medis lembaga yang harus diisi secara lengkap dari yang tadi nomor NPWP terus alamat FASKESnya kode POS serta pilihan data bank nomor rekeningnya sama nama pemilik rekeningnya nanti tinggal langsung disimpan saja ini untuk penginputan nomor rekening di akun FASKES RS maupun puskesmas kalau tadi yang untuk meng-input data yang tidak lengkap sebenarnya itu bisa diubah kalau memang status integrasinya itu datanya tidak lengkap tapi kalau misalnya untuk status integrasinya yang data tidak dapat diproses seperti keterangan contoh seperti ini untuk keterangannya itu pasiennya telah terdaftar sebagai peserta JKN ini kalaupun misalnya ternyata mau diproses kembali harus menginput lagi dari awal tapi kalau di statusnya ini prosesnya itu datanya tidak lengkap ini nanti di action sebelah kanannya ini ada untuk verifikasi untuk mengubah jadi tidak perlu menginput lagi dari awal tapi dipastikan lagi kalau status integrasinya hanya datanya tidak lengkap saja bukan seperti ini ya data tidak dapat diproses kalau ini memang sudah tidak bisa diubah lagi mereka kan kalau mau di upload lagi diisi dari awal lagi gitu Ibu begitu ya Pak Agus dan Bapak Ibu semuanya dari rumah sakit jadi untuk rumah sakit yang belum punya akun ECOHOT bisa meminta ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mendapatkan akun ECOHOT sehingga bisa menginput data sasaran termasuk juga melihat apakah pasien yang datang yang akan dilayani itu masuk dalam sasaran jam besar yang sudah tervalidasi atau belum begitu saya kembali lagi ke chat room chat saya coba jawab beberapa pertanyaan yang ada di room chat dari Dinas Kesehatan Karimun jika SKTM nya sudah di upload pada Ibu hamil saat trimester 1 dan sudah di verifikasi apakah saat persalinan SKTM masih berlaku kalau di SKTM tersebut tidak adakan tanggal kadaluarsa kami menganggap SKTM itu berlaku sampai akhir tahun jadi tidak perlu lagi ya Ibu jadi silakan kalau saat mengurus SKTM juga kami harapkan berlakunya sampai 31 Desember gitu lah jadi tidak perlu bolak-balik mengurus SKTM dan di upload gitu ya kemudian dari rumah sakit Muhammadiyah untuk ANC nya seperti apa berapa yang bisa diklaim jadi manfaatnya mengikuti manfaat JKN untuk ANC di FKTP minimal 4 kali yang bisa diklaimkan untuk di rumah sakit tadi sesuai dengan kondisi ibunya ya kalau memang komplikasi berapa kali nah itu yang bisa diklaimkan jadi manfaatnya mengikuti manfaat JKN ya Bapak Ibu begitu juga untuk pembiayaannya mengikuti unit kos pembiayaannya mengikuti unit kos dari JKN baik di FKTP maupun di FKRTL selanjutnya ini dari Niluh Adeku Suma Ernawati Rumah Sakit Umum Negara bila pasien tidak di input dalam ECOHOT apa bisa diklaimkan tidak bisa diklaimkan ya Bu jadi yang bisa diklaimkan adalah pasien yang sudah ter input di ECOHOT dengan status valid gitu ya karena yang akan diverifikasi oleh teman-teman BPJS tadi yang statusnya di ECOHOT valid oke selanjutnya dari Ibu Ika Dinas Kesehatan Klementan Timur kami sudah ada pasien in parto tanpa jaminan apakah bisa di inputkan sebagai pasien jam persal silahkan di inputkan sebagai pasien jam persal dengan syarat tadi NIK kemudian bukan peserta JKN dan mengupload SKTM dari Ibu Dewi Dinkas Kabupaten Magelang untuk Ibu yang sudah bersalin dan mengisi sasaran jam persal setelah tanggal 12 Juli apakah bisa diklaimkan ya tadi syaratnya bisa diklaimkan tiga ya Bu semuanya valid ya tadi sudah dilihatkan sama Ibu Indi ada statusnya saya coba lihat nih Bapak Ibu nah ini di 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 apa di di ekohot seperti ini statusnya status Ibu status sasaran nah kalau sudah biru semuanya ini kan masih masih merah ya berarti kan belum bisa diklaimkan nih nah status BPJSnya sudah biru artinya sudah tervalidasi bahwa dia bukan peserta JKN kemudian dari Duk Capil sudah biru artinya dia nicknya sudah valid nah itu yang bisa diklaimkan untuk pasien jam persal gitu pasien dari manapun jadi kalau ada pasien dari Jakarta bersalin di balik papan sudah memenuhi syarat ini ya silahkan ya jadi kita tidak melihat kewilayahan gitu selanjutnya mungkin kapan mulai dilaksanakan jadi Bapak Ibu Inpress terbit tanggal 12 Juli jadi bisa yang bisa diklaimkan adalah pelayanan setelah Inpress keluar begitu dengan persyaratan tadi ya syarat dan ketentuan berlaku dokumen kepesertaan jam persal pakai apa tadi melihat melihat data sasaran di ECOHOT yang sudah tervalidasi oke ya sepertinya sudah sudah terjawab semua ya Bapak Ibu ya untuk pertanyaan nih untuk Pak Johan juga sudah saya bacakan lagi yang di room chat ya bagaimana dengan pasien yang tidak mempunyai NIK kami beri batas waktu untuk mengurus NIK 14 hari jadi kami persilahkan kepada teman-teman dinas kesehatan untuk memfasilitasi membantu ataupun dari puskesmas membantu apa keluarga untuk pengurusan NIK ini dalam jangka waktu 14 hari kalau 14 hari sejak pelayanan tidak bisa menguruskan NIK ya kami tidak bisa menanggung sebagai peserta jam persal dari Ibu Melani Lalang pasien sudah terdata di puskesmas sebagai sasaran jam persal dalam persalinannya dirujuk ke rumah sakit bila rumah sakit mau klaim pelayanan apakah Ibu tersebut di input lagi dalam sasaran jam persal tidak perlu ya Bapak Ibu sasaran cukup di input sekali dan sasaran Ibu termasuk juga menjadi sasaran dari bayinya itu ya jadi berapa kalipun dia diklaimkan berapa kalipun dia mendapat pelayanan cukup di input sekali untuk untuk penginputan data sasaran di Eko Hot baik sepertinya sudah terjawab semuanya ini Bapak Ibu jadi silakan Bapak Ibu nanti banyak yang menyatakan rumah sakit masih galau untuk memberikan pelayanan kita sudah melakukan sosialisasi dua hari yang diisi oleh Kemendagri Kemensos kemudian juga oleh BPJS jadi silakan tidak perlu galau lagi apabila tadi memenuhi syarat silakan mulai pelayanan mulai melakukan pengklaiman gitu ya nah untuk prosesnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Johana maupun oleh Pak Adit apabila ada permasalahan dapat menghubungi nanti tim Hapdes untuk Eko Hot kami sudah share nomernya nanti kami share lagi di materi yang di link materi begitu juga untuk apabila ada permasalahan terkait validasi kepesertaan sudah ada tim Hapdes yang siap membantu Bapak Ibu semuanya demikian berakali diskusi yang cukup panjang sekali dari tadi jam setengah sembilan sampai jam sebelas saya serahkan kembali ke MC silahkan baik dengan selesainya sesi diskusi kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya kita masuk ke acara penutupan yang akan dibawakan oleh Bapak Laode Muhammad Talib apakah monitor monitor terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat siang salam jatuh baik kita semua Bapak Ibu sekalian yang kami hormati serta sosialisasi saya tadi menyimak beberapa pertanyaan pertanyaan yang sifatnya memang teknis sekali ada pertanyaan tadi yang coba kami catat yang pertama tadi tentang BBIJK yang hamil atau anak bayi baru lahir prinsipnya tanpa ada jam persalpun sebenarnya bayi baru lahir dari anggota BBIJK harusnya bisa menjadi BBIJK dan itu di permensus kita yang setiap bulan diterbitkan itu ada ruang kita beri setiap dulu tiga bulan sekarang mungkin kita turunkan satu bulan ada proses yang kita minta dari ibu hamil atau fast case nanti supaya mengajukan atau melengkapi dengan NIK-nya selama ini waktu belum kita menerima kebijakan itu akhirnya ada bayi baru lahir itu yang sampai tahunan itu tidak punya NIK di penerima BBIJK tentu kalau secara sistem harusnya ini menjadi peserta yang dikeluarkan tapi dengan kebijakan kita kita buka ruang tiga bulan untuk teman-teman pemerintah daerah atau fast case atau mungkin keluarga dari ibu hamil itu untuk segera mendaftarkan atau melengkapi dengan aktif layanan ataupun NIK jadi tadi yang pertanyaan tadi kita tidak mengenal apakah dia memang kawin resmi kawin nikah siri tapi harapannya ya sebaiknya nikah resmi secara hukum juga tercatat secara ini juga legal untuk kita perjuangkan tapi prinsipnya mau nikah siri mau nikah ini pun kita akan kita tetap memasukkan masukan bahwa bayi baru lahir dari anak peserta apa namanya bayi baru lahir dari peserta BBI otomatis harus menjadi BBI tapi diusulkan dan dilengkapi NIK kemudian tadi yang ditanya kalau teman-teman apakah fokus jumpersial kita ini adalah bagi peserta yang belum menjadi BBI kalau yang pernah ya tentu ada pertanyaan misalnya kalau dia dikeluarkan dari BBI berarti oleh pemerintah daerah karena proses verifikasi ada di pemerintah daerah berarti dianggap mampu oleh pemerintah daerah itu tidak berlaku kebijakan ini yang kita toleransi adalah peserta yang dari pekerja penerima upah yang PHK kalau PHK itu kan bukan maunya dan berpotensi sebagai orang yang tidak mampu karena dia di PHK tentu selama 6 bulan dikebijakan kita sebelum ada impresi ini pun 6 bulan diberikan jaminan sosial selebihnya setelah 6 bulan itu bisa dialihkan kepesertaannya menjadi BBI itu fokus kita kemudian yang berikutnya mungkin sebagai penegasan juga dari kami bahwa harapan kami dari sosialisasi ini jangan sampai ada hak dari peserta jam peserta kita yang memang berhak menerima ini sampai tidak terlayani tentu itu menjadi menjadi catatan bagi kami dan tentu kami sebagai kementerian koordinator ini terus melakukan monitoring sampai dengan 31 Desember dan kami akan melakukan rapat koordinator setiap bulan dengan teman-teman kementerian lembaga juga memungkinkan akan kami turun lapangan memastikan pelaksanaan di lapangan tapi yang terpenting sebenarnya saya minta juga teman-teman pemerintah daerah ini jika ada sesuatu masalah tadi sudah ada sarana yaitu helpdesknya E-Kohort kemudian juga tadi kemarin kita sepakati kemarin BBIJS Kesehatan dan juga cabang wilayah menjadi tempat bertanya beberapa masukan tadi atau permasalahan yang memang misalnya tidak selesai di teman-teman pemerintah daerah atau di teman-teman BPJS Kesehatan tolong segera dilaporkan kepada kami kita akan jadwalkan kalau memang sudah berjalan ini mungkin bisa seminggu dua kali sebulan dua kali kita rapat untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tapi satu hal yang penting kita berharap dengan sosialisasi ini Bapak-Ibu sekalian bisa memahami apa yang menjadi tugas apa yang menjadi kewenangan dan satu hal yang kami tegaskan bahwa yang persalin adalah perahlian nanti ke depan bahwa seluruh masyarakat miskin kita itu harus dialihkan kepesertanya menjadi BBIJK itu koin dari kami dan kami berharap ini sekali lagi kepada Bapak-Ibu sekalian di pemerintah daerah ini tolong dicermati baik-baik yang menjadi tugas yang menjadi kewenangan khususnya di teman-teman apa namanya pasien kes yang melayani peserta-peserta kita pastikan sosial-sodara kita atau keluarga kita yang memberhak menerima ini jangan sampai terabaikan atau tidak terlayani akibat kesalahan atau kekiluan dari Bapak-Ibu sekalian dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai yang diamanatkan di pres maupun yang diamanatkan di keputusan menkes dan tanggung jawabnya di jam terasa itu dari kami terima kasih dan sekali lagi kami ucapkan selamat bertugas tugas mulia Bapak-Ibu sekalian memastikan bahwa masyarakat miskin kita terlayani dalam jaminan persalinan demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh kami kembalikan membawa acara terima kasih Pak Talib dari Kemenko PMK jadi Bapak-Ibu untuk program Jam Bersal ini memang dibawa koordinasi Kemenko PMK dan memang sudah kita integrasikan kita koordinasikan dengan lintas sektor terkait sehingga silakan dari Kabupaten Kota dari Dina Kesehatan juga menindaklanjuti dengan tadi berkoordinasi dengan TPJS tempat kemudian dengan Dukcapil dengan Kemen Sos untuk terkait pelaksanaan program Jam Bersal ini terima kasih Pak Talib atas arahan-arahannya dan silakan Bapak-Ibu untuk ditindaklanjuti di tiap-tiap stakeholder sesuai dengan pemenangannya masing-masing yang tadi disampaikan oleh Pak Talib dan terima kasih juga kepada para narasumber dari BPJS Pak Johanan dari Pusjak Pak Adit kemudian juga dari tim Eko Hot terima kasih dan juga terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya dari Dina Kesehatan dari BBJS dari Rumah Sakit dari Puskesmas dari TPMB kemudian dari Klinik kita harapkan nanti bisa berjalan program Jam Personal ini silakan sudah mulai jalan karena interestnya sudah keluar 12 Juli jadi sudah bisa melakukan pelayanan sejak interest diterbitkan untuk link materi sudah kami sudah kami share nanti akan kami upload secara bertahap ya Bapak-Ibu mohon bersabar mungkin saat ini masih kosong sedang proses penguploadan kemudian untuk nomor telepon hubdesk juga nanti akan kami share melalui link materi terima kasih mohon izin Bu Direktur masih ada di Bandung sedang launching SAK sedang di lapangan jadi tidak bisa bergabung atas nama beliau izin saya tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillah 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 Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih